Perubahan iklim Perubahan iklim telah menjadi masalah global dan memiliki dampak signifikan terhadap banyak orang, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pemberdayaan kaum disabilitas atau difabel di berbagai bidang dianggap penting agar mereka bisa mengatasi dampak buruk dari perubahan iklim. Hal inilah yang menjadi dasar kolaborasi antara Monash University asal Australia dan Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk inklusi melalui support Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia via koneksi dalam memberdayakan kaum difabel terkait tantangan iklim. Kepala Desa Besmarak Petrus Laza Artimata memberi gambaran bahwa hampir 80 persen masyarakat di desanya adalah petani, maka dari itu perubahan iklim akan sangat berdampak kepada mereka. Perlu ada program-program yang membudidayakan lahan yang selama ini kurang dimanfaatkan. Desa Besmarak memiliki 40 hektare lahan pertanian, di mana hanya 11 hektare yang saat ini dibudidayakan penduduk. Tanaman hortikultura secara signifikan meningkatkan ekonomi lokal, menghasilkan pendapatan tahunan antara 100 juta rupiah dan 500 juta rupiah. Desa ini telah menerapkan sistem irigasi tetes untuk lahan pertaniannya. Metode ini menghemat air dengan membiarkan air menetes perlahan-lahan ke akar tanaman. Dengan kemajuan-kemajuan tersebut, Desa Besmarak dinilai siap menjadi proyek percontohan pertanian di Kabupaten Kupang. Sepanjang satu tahun ini, saya bekerja sebagai petani, tapi petaninya petani loitif. Dari tahun kemarin ini baru dapat irigasi tetes dari WVI. Itu juga hasil kerjasama, garamin sama WVI. Mulai dari sekarang ini, kami sudah memakai irigasi. Kami melihat stakeholder juga melalui desain kami yaitu participatory action research yang melibatkan co-design bersama dengan semua lapisan masyarakat, baik itu kelompok rentan sebagai subjek penelitian dan juga berpartner. Sebenarnya partner penelitian kami dan juga ada dari Garamin, merupakan partner penelitian kami di NSTT. Di sini ada Ibu Berti yang akan membantu kami dalam hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana mengimplementasikan penelitian yang inklusif bersama dengan kelompok rentan.